Intro Turunnya harga jual sebagian besar sayuran membuat lesu para petani karena harga jual sayuran masih rendah sehingga biaya yang dikeluarkan tidak bisa kembali dan petani mengalami kerugian Turunnya harga sebagian besar sayuran di tingkat petani akibat melimpahnya pasokan sayur dikeluhkan para petani Setelah sempat naik sebelum tahun baru dan kini harga kembali turun Harga sayuran sempat baik karena permintaan yang meningkat pada liburan natal dan tahun baru tetapi tidak bertahan lama Pada pertengahan Januari sampai saat ini harga sayuran masih belum ada kenaikan yang berarti dan bahkan sebagian mengalami penurunan kembali Saat ini ketersediaan sayuran di tingkat petani masih melimpah dengan dukungan faktor cuaca Namun sayang akibatnya harga jual sayuran belum menunjukkan kenaikan dan harga jual masih di bawah harga normal Beberapa komoditas sayuran yang mengalami penurunan harga diantaranya seledri, andewi, sawi, dan masih banyak lainnya Kondisi ini membuat para petani mengeluh karena biaya yang dikeluarkan selama musim penghujan semakin besar sementara harga jual panen kembali turun drastis Menurut salah seorang petani di kawasan Sumberjo Batu menjelaskan turun drastisnya harga sayuran ini memberatkan para petani karena biaya operasional tidak sebanding dengan hasil panen serta petani tidak bisa memastikan kapan harga akan mengalami kenaikan kembali Di lokasilan pertanian kawasan Sumberjo terlihat petani sedang melakukan panen andewi dengan harga jual Rp 2.000 Seledri Rp 2.000 hingga Rp 3.000 di tingkat petani dan harga tomat yang semakin terpuruk di kisaran harga Rp 700 per kilogramnya harganya sangat murah sangat murah, sayuran apa yang murah Pak sekarang ini? ini andewi berapa sekarang? andewi kemarin Rp 50.000 itu dua keranjang oh berarti enggak sampai Rp 1.000 Pak ya kemarin ya? kurang dari Rp 1.000 berapa? petani minus sekarang berapa Pak? sekarang enggak naik antara Rp 4.000 sampai Rp 5.000 Pak itu naik turunnya kok cepat, kenapa itu Pak sebetulnya? jumlah barang terlalu banyak gitu kenapa? jumlah barang terlalu banyak oh berarti panennya bagus berarti petani Pak ya? apa permintaan yang terlalu, yang kurang? ya ibaratnya di pasar itu kebanyakan stok andewi jadi harganya dibanding Pak kalau pengaruh cuaca gimana Pak? pengaruh faktor cuaca ke hasil panennya? kalau cuaca ini kemarin agak ekstrim kemarin tapi sekarang cuacanya mau baik jadi sayuran bagus hasil banyak Pak kalau kemarin ketika cuaca enggak bagus sampai berapa persen berkurang ini Pak kalau hasil panennya Pak? ini kemarin Rp 15.000 sempat Rp 15.000 andewinya? iya per kilo oh bagus Pak ya berarti ya? tapi itu kan harganya kan turun naik Pak ya? ya naik turun biasanya kalau dekat-dekat puasa gimana itu harganya? kalau menjelang puasa harga turun dulu kemudian mau malam Rp 21.000 itu baru merasa naik Pak ini dengan harga Rp 4.000-Rp 5.000 gimana untuk modal sudah kembali Pak? ya alhamdulillah sudah kembali Iwan Hikmawan melaporkan terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!